Sebentar, jadi ini dulu kenapa nggak ngurus karena nggak, karena mahal? Ya, baru ini Pak saya terharu-haru sepapak Jokowi Pak. Terharu gitu aja, terharu-haru. Terharu Pak, ini sangat murah Pak. Layaknya Pak, Pak Presiden itulah. Srimewa Pak. Kok terharu, terharu-haru itu okoh. Terharu Pak saya Pak. Saya coba-coba ingin menggium apa Pak lah. Kita didatangi oleh pengurus RT setempat untuk ditanyai apakah kamu sudah mempunyai sertifikat atau belum. Memang kita belum membuat, sudah lama. Akhirnya sekarang kita sudah punya. Terima kasih untuk pemerintahan Pak Jokowi. Pengurusan sertifikat ini agak cepat juga atas kebijaksanaan pemerintah yang sekarang ini, Alhamdulillah semua yang ada pada saat ini hampir keseluruhan sudah memiliki sertifikat. Kebetulan prosesnya ini sekitar kurang lebih dua bulanan, sudah sampai selesai. Dan kebetulan juga semuanya itu tanpa dipungut biaya sebeserpun. Mendapatkan sertifikat ini rasanya bahagia dan senang, prosesnya cepat, mudah, dan gak terlalu lama lah. Pokoknya senang dan bahagia, membantu banget untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton. Bentar, saya mau tanya jadi lupa semua. Sebentar, jadi ini kemarin ngurusnya berapa bulan, ngurus ini? Ya sekitar 7 bulan Pak. 7 bulan? Lurah yang mengharjo Pak, Pak Pormianto Pak. Supaya sukses selalu Pak. Sebentar, jadi ini dulu kenapa gak ngurus karena gak, karena mahal? Ya, baru ini Pak saya terharu-haru sepapak Jokowi Pak. Terharu gitu aja, terharu-haru. Terharu Pak, ini sangat murah Pak. Layaknya Pak, Pak Presiden itulah. Mestimewa Pak. Kok terharu, terharu-haru itu oku. Saya coba-coba ingin menyium mau Pak lah. Masak penjalan kakung, mau nyium kakung ini pripun. Oke, oke. Tentang, jadi ini apa? Sertifikat diurus, sekarang selesai. Selesai Pak. Selesai, mau dipakai untuk apa? Kalau udah jadi, mau disimpan. Tanya untuk Pak Presiden untuk kreditkur Pak, di BRI Pak. Saya ikut juga Pak. Untuk kreditkur? Ya, katanya gitu. Di BRI juga bisa, di BKK juga bisa. Kalau mau kreditkur ya hati-hati. Ditanya dulu. Bunganya berapa ditanya. Siapa Pak? Puan ngertes dereng, Pak Pur. Dereng Pak. Dereng pun ajeng. Ini yang mau coba-coba Pak. Eh, pinjem itu jangan coba-coba loh ya. Iya, siap Pak Pak. Siap. Ditong, dikalkulasi. Bisa membalikkan enggak angsurannya. Bisa membalikkan enggak nanti pokoknya. Siap. Siap-siap maafkan penjalanan. Bentar. Jadi ini mau mengajukan kur di BRI. Sudah bisa gitu Pak. Iya pintar, mau ngajukan pintar. Saya mau tanya. Tidak, sudah hanya 30 saja Pak. 30 kok ada, 30 itu gede loh, 30 juta. Tidak, hanya untuk modal usaha Pak. Katanya Pak Jokowi gitu. Karena untuk usaha juga. Untuk usaha apa? Ternak ayam, Pak. Ternak ayam. Oke. Jadi, melihara ayam dari apa? Dari kecil gitu. Dari kecil, telur menetes, nanti dikasih listrik itu Pak. Telur, dikasih listrik, netes. Terus? Sampai diwasa nanti. Sampai gede, dijual. Nanti berikutnya lagi. Oh, ngerti. Nah, 30 juta pakai itu. Kalau 30 juta dipakai untuk ternak ayam kecil-kecil. Kemudian, ujuk-ujuk yang kecil itu mati gimana? Wah, itu katanya... Ya, bisa saja kena penyakit. Bribon. Spekulasi itu Pak? Spekulasi-spekulasi. Bribon. Pinjem bank jangan dipakai untuk spekulasi. Luput nanti, gak bisa. Sertifikat jangan bisa hilang nanti. Jadi, sekali lagi, kalau pinjem bank itu dihitung betul. Misalnya, tadi dipakai untuk beli telur. Ditetaskan. Gitu. Kemudian, dipelihara jadi gede. Itu ada risikonya. Itu tutup dihitung risikonya. Kalau penyakit datang, ayamnya mati. Itungannya seperti apa? Dihitung semuanya. Jangan memang pikir, Wah, nanti cilai gitu. Jadi gede. Tak ada untungnya gede. Gak ada yang buatan penyakitan. Penyakitan. Siap, Pak. Sampai siap-siap. Siap, Pak. Cuma saya, Pak. Cuma satu, Pak. Nunggu-nunggu sepeda itu, Pak. Katanya di Pak Jokowi itu ada sepeda gunung, Pak. Saya belum dapat. Itu yang harapkan gitu, Pak. Gepon. Gepon. Kalau gitu, kalau pengen sepeda saya tanya. Saya tanya. Kemarin di Asian Games itu ada 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. Gitu. Ya. Sebutkan 5 saja. Yang cabang apa yang ditandingkan di Asian Games. Satu. Yang dapat mas. Enggak. Yang dapat mas gak apa-apa. Kalau yang dipertandingkan itu ada 40 cabang olahraga Nopo Mawon. Satu. Yang saya tambahkan panjat tebing. Panjat tebing. Karena ada aris, saya terobokkan. Ada mbak Aris. Yang kedua, bulu tangkis. Bulu tangkis. Yang ketiga. Yang ketiga adalah tinju, Pak. Tinju. Yang keempat. Yang saya lihat, balap sepeda, Pak. Balap sepeda. Yang kelima. Renang, Pak. Renang. Oke, Pak. Siap, Pak. Pak Pur memang pantas dapet sepeda. Oke, Pur. Saya sudah tua, Pak. Kalau pagi sepeda dulu biar sehat, Pak. Umur 50 masih muda. Oke, Pur. Nih kok sepeda ini. Pedas. Oke, ye. Oh, cedanten salami, cedanten. Dapat sepeda. Mendapatkan sertifikat ini rasanya bahagia dan senang. Prosesnya cepat, mudah, dan nggak terlalu lama lah. Pokoknya senang dan bahagia. Membantu banget untuk masyarakat. Ya, ininya saya sangat senang, sangat senang sekali untuk menerima sertifikat ini. Karena dari pemerintah, mudah untuk membuat sertifikat. Harapan saya untuk meningkatkan sertifikat masal ini bertambah terus. Jadi, untuk kedepannya, tanah itu sudah bersertifikat semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.